Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabarnya hari ini jumpa lagi bersama Bang Duncan Youtube di video kali ini saya sedang jalan-jalan di dusun rantau fandan saya mau mengajak teman-teman untuk melihat suasana keindahan yang ada di rantau fandan ini untuk dapat teman ketahui rantau fandan ini adalah kecematan tertua di jalan mudik bungo ini teman-teman jadi kita disini akan melihat suasana rumah-rumah pemandangan yang ada di rantau fandan ini teman-teman mungkin teman-teman yang dulu pernah ke rantau pandan sekarang sudah jarang ke rantau pandan nah inilah bentuk atau suasana rantau pandan terkini tepatnya di hari raya idul fitri 1445 hijriyah teman-teman nah ini kita bisa melihat dari sini teman-teman ada puskesmas rantau pandan yang sangatlah bagus atau elok kota orang sini teman-teman nah rantau pandan jarak dari kota kawpateng bungo lebih kurang 60 km teman-teman kalau saya tidak salah kalau perjalanan itu lebih kurang kalau saya 1 jam lah teman-teman baru sampai dari pusat kota bungo itu menuju ke kecematan rantau pandan ini nah ini kita sudah sampai di pasarnya teman-teman di pasar rantau pandan ini suasana pasarnya nah jadi kalau kita mau ke dusunnya ya masuk ke belakang pasar itu tadi cuma kita video kita kita ambil jalan lintasnya saja teman-teman atau jalan poros saja nah jadi teman-teman di rantau pandan ini rumahnya masih asri rumah asli daripada adat jambi ini teman-teman nah inilah bentuknya teman-teman nah selanjutnya teman-teman dari rantau pandan ini juga ada salah satu objek wisata kalau dahulu bagus kalau sekarang saya sudah lama tidak di sini namanya wisatanya air terjun teman-teman nah cuma kita tidak melihat itu teman-teman kita hanya mau melihat suasana daripada pasar atau kecematan rantau pandan ini teman-teman nah buat teman-teman yang orang rantau pandan mungkin tahun ini belum bisa pulang ke rantau pandan atau balik kampung nah lihatlah video ini untuk menobatkan rasa rindu teman-teman yang ada di rantau yang asli orang rantau pandan nah sebentar lagi kita akan sampai di lapangan bola rantau pandan nah ini di depan itu teman-teman lapangan bola nah selamat menyaksikan aja ya teman-teman sekarang kita berhenti dulu ya teman-teman karena kita mau pesanasi dulu kita mau lanjutkan perjalanan kita hari ini nah teman-teman kita lanjutkan persiapanan tadi kita mampir di tempat mempera beli nasi karena di lombu berigit itu tidak ada yang jualan ini ini masih di rantau pandan ya teman-teman jadi jadi tidak akan di kemungkinan lagi di jaman yang maaf sepat nanti terima kasih Hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati